Pemirsa Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi mengamankan 10 orang pereman pasar yang kerap meresahkan para pedagang dan pembeli di pasar Angso Duo. Pelaku ditangkap karena melakukan pungutan liar. 10 orang ini diamankan karena aksi mereka yang kerap meresahkan dengan melakukan pungli terhadap para pengunjung pasar dan kerap membuat keresahan bagi para penjual dan pembeli di pasar Angso Duo. Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Jambi AKBP Imam Rahman menyebutkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat di layanan Halo Polisi bahwa adanya pungli parkir yang mana mereka bayar dua kali dan meminta secara paksa. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yakni uang hasil pungli dan satu buah senjata tajam jenis badik. Kami dari Ditpolairut Polda Jambi Pasukanah kami datang dengan adanya laporan dari Bapak Bukna Polda kepada kami untuk menjalankan вкус laporan pengaduan masyarakat dari dan lewat Halo Polisi bahwasannya di seputar Makko anche oя Polda Jambi khususnya di Pasar Rangkutgu banyak terjadi premanisme. Atas petunjuk dan perintah Bapak Kapolnya melalui Bapak Dilbu Air, Sudidakku melaksanakan penertiban terkait aksi premanisme di Pasar Rangkutgu. Di Pasar Rangkutgu kita mendapati dan menangkap kurang lebih 10 orang. 10 orang preman, di mana keseluruhan tersebut dari 10 yang kita amankan, ada 1 orang yang kedapatan membawa sajang, terus yang kesembilan lainnya yaitu kita dapati sedang melakukan pengutipan kepada para pengunjung Pasar Rangkutgu. Terhadap para pelaku akan dikenakan tindak pidana ringan, yang mana akan diproses lebih lanjut oleh Polsek Telanaipura. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!